Pemirsa puluhan ekor sapi di Kelurahan Parit Jolom 1, Kabupaten Tajung, Jabung Tibor mati mendadak akibat terpapar virus jembrada. Dalam sebulan terakhir, tercatat 40 ekor sapi Bali mati karena terinfeksi virus mematikan ide. Ternak sapi Bali milik warga di Kelurahan Parit Jolom 1, Kejamatan Morasabak Barat, Kabupaten Tajab, Tip Ide, terbaring lemas dan kesakitan karena tersorang virus jembrada. Diketahui pula, dalam satu bulan terakhir setidaknya ada 40 ekor sapi Bali yang mati mendadak akibat virus menular tersebut. Deddy, salah satu peternak sapi setempat, mengaku sedih lantaran banyak sapinya yang mati akibat terjangkit virus jembrada. Dirinya menjelaskan ciri-ciri yang dialami sapi-sapinya, kebanyakan mengalami gejala pembekakan pada kelenjar kaki, demam dan napsumakan yang berkurang. Selaku peternak sapi sekarang dilanda kecemasan yang aman sangat, dikarenakan katanya ada virus jembrana. Untuk wilayah Parit Jolom 1 ini, ada sekitar seratusan ekor sapi yang mati hiasia. Jadi kami harapkan ada tindak lanjut dari dinas peternakan, apa antisipasi untuk jangan sampai sapi, semua sapi di Parit Jolom ini mati dikarenakan virus jembrana. Sampai saat ini, kami merasakan tidak ada tindakan dari pihak dinas peternakan Kabupaten Jogjamung Timur. Jadi kami harap ke depannya, untuk virus jembrana ini jangan sampai berkelanjutan, karena para peternak di Parit Jolom ini mayoritas sudah menjual sapinya semua. Karena ketakutan akan virus tersebut, yang dikatanya tidak ada obatnya. Jadi kami harapkan untuk pihak-pihak terkait, solusinya bagaimana supaya semua peternak sapi di Parit Jolom 1 ini tidak dilanda kecemasan. Sementara itu, Kabit Kesuan dan Kesma Fed didas perkebunan dan peternakan Tanjab Tim Edo Wirandi mengatakan, pihaknya telah melakukan berbagai upaya agar penyebaran virus jembrana tidak meluas. Salah satunya dengan melakukan penyemprotan cairan disinfektan di lokasi kandang ternak, bahkan sebelumnya telah ada sosialisasi terkait dengan program vaksinasi untuk penjagaan virus jembrana, PMK, dan penyakit SE yang sifatnya gratis dari pemerintah. Lebih lanjut dirinya menjelaskan, virus jembrana merupakan penyakit menular yang menyerang sapi Bali dan tidak menular ke sapi jenis lain. Untuk mengantisipasi agar sapi-sapi Bali tidak tertular virus jembrana, maka lokasi kandang harus selalu bersih dan rutin disemprot cairan disinfektan minimal satu kali dalam sehari. Kalau menurut saya sih jembrana ini kan virusnya kan cepat nih penyebarannya melalui lalat misalnya kan. Terus apabila sapi tersebut kondisi fisiknya tidak kuat, maka bisa mati. Terus tugas-tugas kami sudah menanganinya, menindaklanjutinya kan dengan memberi desinfektan biar penyebarannya tidak meluas. Karena kan ada penyemprotan disinfektan kan virus tersebut bisa mati.